Terima kasih Ini nih ya, kafe yang tadi Ilham bilang Bentar, bentar, bentar Ini futsal, Ang, baca, baca deh Futsal camp, oke Tapi coba ke kanan Tuh dia tuh, ada namanya Kafe Ruang Tengah Jadi kita pesen menu-nya dan kita lihat Kayaknya makanan apa ya, Pak? Iya Halo, Mas Tentaran dulu, siapa namanya? Nabin Nabin, oke Nabin ini sebagai barista di sini ya Di sini, kopi yang paling sering dipeser itu apa sih? Biasanya, orang-orang pesen filter kopi Filter kopi Atau enggak, mereka pesen gumwon Atau cappuccino dan kavelan Oke Ilham pengennya filter kopi deh Tapi by the way, dari ketiga itu Yang spesialnya sebenarnya apa sih? Yang spesialis Yang spesial dari ruang tengah ini Sebenarnya gumwon Ah, gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia minuman satu kita yang enak banget Terima kasih Wow, udah pas ya Udah minuman kopi Kesukaan gue dan Cappuccino Cafe ini kita didedikasikan untuk anak muda ya Untuk teman-teman komunitas Jadi teman-teman yang mau diskusi gitu Mau menyalurkan apapun Mau berdiskusi, mau sharing sesuatu Kita menyediakan tempat di sini Kita wakafkan Kalau ngomongin soal narkoba Menurut saya Itu udah ketinggalan zaman gitu ya Anak muda di negara lain Mungkin udah sampai bulan gitu Kalau lo masih pake narkoba Ya udah lah Lo akan di tahun 2018 aja gitu Lo gak akan manju-manju lagi Nah ini ada pengunjung Halo Hai Terkenalkan nih Kita dari Cegah Narkoba Dan kita ingin tahu pendapatnya Teman-teman semua Pengunjung Cafe Ruang Tengah ini nih Gini langsung aja nih Udah kenalan gak? Siapa namanya? Nama saya ini Setiap Budi Terus juga ada Amin Cima Gerandi Harini Oke Kita mau nanya Gimana nih pendapat kalian Tentang Cafe Ruang Tengah ini? Tempatnya enak Teman Terus nyaman Cozy Kalau Saya tadi mesen aku gantung Aku gantungnya sih Espresonya enak Pahitnya pas Terus es krimnya Yang juga pahit lainnya kerasa Jadi top lah Coklatnya lucu Ada gambar lovenya Seru lagi enak Enak Kalau untuk makan aja Terus Paling enak sih Bisa buat Rampi-rampi disini Dan Emang lebih Nyantai aja buat Sekarang kita mau ngomongin Sedikit soal Bahaya narkoba Di jaman sekarang kan Narkoba nih kayaknya lagi Gak kenal banget Celah atau jarak sama kita Buat kakak-kakaknya semua Bagaimana sih Cara memprotek diri Untuk mencegah diri Dari penyalahgunaan Bahaya narkoba Boleh perwakilan satu aja? Jadi Kalau kita Kalau berhubung Ketemu orang baik Berhubung dengan orang-orang baik Insya Allah Ya orang-orang itu Bakal gak ajak kebaikan Sejujurnya kalau sendirian Terus apalagi Kalau ketemu sama orang-orang Yang ngajaknya Ke perilaku negatif Dia gak berkeperilaku negatif Dan dengan kita Kumpul-kumpul sama orang baik Ya saya ngeliatnya sih Ini bisa jadi benteng Supaya gak kepengaruh Untuk hal-hal negatif Sepertinya jadi Kecanduan narkoba Oke kita cheers Yes Tapi by the way Udah jam berapa nih Am? Udah jam Wah 10 lewat 2 Udah malem banget nih Aduh anak mama Belum bobo jam segini Kayaknya jalanan udah gak macet juga nih Yuk kita pulang yuk Yuk Karena hari ini udah puas banget ya Nge-review cafe ruang tengah Dari ownernya Dari barisanya Dari menu Dan murah-murah banget Harganya jadi tinggal Dan juga tadi kita ada Beberapa pengunjung ya Yang ikutan sharing juga Dan kita ketemu lagi Di review selanjutnya Hang out sharing And have a good time Bye 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 bye